Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Jadi dari situ aja udah berubah. Yang pertama udah punya anak-anak. Yang tadinya terima ampau harus memberikan ampau. Terus yang kedua, semenjak pandemi itu kan aku nggak bisa ketemu siapa-siapa. Jadi nggak bisa ketemu saudara. Sementara kalau meraihkan internet itu biasa kumpul sekeluarga besar. Tapi karena pandemi, ya itu nggak ada acara sama sekali. Jadi benar-benar virtual aja sih. Virtual ya. Ujiannya juga virtual kabarnya ya. Yang sudah direncanakan. Tapi makna Imlek sendiri selain tadi ya kumpul sama keluarga, buat kamu pribadi itu apa sih? Tradisi sih, tradisi dari kecil sih. Dari aku masih kecil banget lah. Tradisi memang dilestarikan. Dari aku masih kecil sampai sekarang aku punya anak kecil. Tradisi itu pun aku terlihat sama Ariella. Jadi ya, apa ya? Kebersamaan sih, kebersamaan. Terus sebenarnya sih hampir sama kayak kalau umat muslim tuh idul adha ya. Iya. Nah, hampir-hampir serupa gitu sih. Jadi silaturahmi, kumpul-kumpul. Ya kayak gitu sih, tapi kayak gitu aja sih. Nggak ada perayaan spesifik atau memaknai spesifik itu. Nggak ada. Lebih kepada kebersamaan. Terima kasih. Tisu kebangkitan pecai ini dihentikan. 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 Tisu kebangkitan pecai. Tisu kebangkitan pecai ini dihentikan.